Banyak kesibukan Ibu-Ibu, tapi Ibu-Ibu boleh tetap memberi waktu untuk kita belajar bersama-sama. Kami mengucap syukur. Nah sebelum kita mulai, kita akan menyanyi dulu, dipimpin oleh Ibu Gilda, kemudian nanti doa pembukaan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Rohani, Ibu Pendeta Ani. Silakan Ibu Gilda. Terima kasih Ibu Nana. Selamat siang Ibu-Ibu, kita akan memulai dan kita akan menyanyi dulu hati sebagai hamba. Saya percaya bahwa lagu ini kita semua sudah pada tahu ya. Jadi saya tidak perlu share script, kita mempercayangkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima kebenaran firman. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ku tinggalkan, pada akhirnya, saat ku kembali ke dunia Inilah yang ku punya, hati segera ambil Yang matang, yang setia padamu Bapak Semangat ku bawa, hati yang berjumpa Dalam kejian kebenaran, lantai-lantai Kita ulang dari awal ini Ku tak meluang, apapun juga Saat ku kenyataan, lantai-lantai Ku tinggalkan, kaya akhirnya Saat ku kembali ke dunia Inilah yang ku punya, hati segera ambil Yang matang, yang setia padamu Bapak Semangat ku bawa, hati yang berjumpa Malam ku kenapa kebenaran, sampai semangat Inilah yang ku punya, hati segera ambil Yang matang, yang setia padamu Bapak Semangat ku bawa, hati yang berjumpa Yang matang, yang rutin ku punya, sampai semangat Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Untuk siang hari ini Di tengah-tengah kesibukan kami masing-masing Kami semua boleh memberi diri Untuk sama-sama belajar Menjadi serupa dengan apa yang Kristus kehendaki Tuhan, tolong kami Supaya kami boleh membuka hati dan pikiran kami Dan kami boleh hidup seturut dengan kehendak Bapak Berkati Ibu Pendeta Geraldine Yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan Dan kami serahkan acara kami ini Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Hanya dalam nama Yesus Haleluya, amin Amin, terima kasih Ibu Gilda Dan Ibu Pendeta Rohani Ibu-ibu, semakin hari Kita melihat keadaan dunia yang memprihatinkan Ya, ada kebohongan Hoax di mana-mana Yang kadang ngeri gitu ya Ada banyak kepalsuan Waktu saya pelayanan ke tembaga Ini teman-teman tembaga Rupanya lagi tidak ada semua Ada salah satu Bapak yang bilang sama istrinya Ma, aku lihat kau ini penuh dengan kepalsuan katanya Bulu mata palsu, hidup palsu, alis palsu, kuku palsu gitu ya Banyak sekali kepalsuan-kepalsuan Tapi maksudnya bukan hanya soal itu Tapi kepalsuan-kepalsuan yang terjadi di tengah masyarakat kita Ada berbagai macam kecurangan Manipulasi, masyarakat menjadi kacau Rumah tangga, rumah tangga Nah, khususnya di masa COVID ini, masa pandemi ini KDRT meningkat gitu ya Nah, Nabi Yesaya menulis keadaan ini dengan berkata Hukum telah terdesak ke belakang Dan keadilan berdiri jauh-jauh Sebab kebenaran tersandung di tempat umum Bahkan kebenaran telah hilang Nah, Ibu-ibu kita mungkin bisa bertanya Kenapa kebenaran bisa hilang? Padahal kebenaran adalah harta kehidupan yang paling berharga Tapi kenapa bisa hilang? Ya, di kitab Yesaya 59 itu dikatakan Karena manusia telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan Itu yang membuat manusia kehilangan kebenaran Ya, karena pemberontakan, karena ketidaktaatan Orang sudah melecehkan kebenaran sedemikian rupa Sehingga kebenaran sulit sekali dijumpai Nah, pelecehan akan kebenaran Meremehkan kebenaran Tidak taat kebenaran Akan menghasilkan kerusakan Penderitaan Dan kehancuran Baik bagi kita pribadi Rumah tangga, gereja, maupun masyarakat Nah, hari ini kita kembali belajar menjadi cawa Penolong yang memberi kehidupan Kita akan membahas tentang Ketaatan yang membebaskan Ya, kita sudah masuk ke sesi dua Dari rangkaian pembinaan Kem kita Kem Cava Cermin Kemuliaan Sesi dua judulnya Ya, kita belajar bagaimana bisa terus mencerminkan Kemuliaan Tuhan melalui hidup kita sebagai seorang wanita Pembicara kita pada siang hari ini adalah Ibu Pendeta Gerardina Zakarias STH Beliau gembala sidang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia Atau GKO Jemaat Sola Gracia, Sunter, Jakarta Utara Ya Memang beliau belum pernah menjadi pembicara di Kem-Kem Cava Tapi sudah terlibat beberapa kali sebagai fasilitator Di Kem Cava Baik di lingkungan GKO maupun di Kem-Kem lainnya Beliau sudah menikah Tetapi beberapa tahun lalu Suami sudah dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga Saya persilakan kepada Ibu Gerardina Untuk membawakan sesi pada siang hari ini Ya terima kasih Ibu Nana Shalom Ibu-Ibu Shalom Wanita Cava Boleh lambaikan tangan Menyapa setiap monitor yang ada Ya baik kita langsung saja mulai Pembahasan pada siang hari ini Mari kita sama-sama memperhatikannya Kenapa yang menunjuk itu Ini kan Ini kan Ini Ini dia Ini dia Ini dia Screen ini Ketaatan yang membebaskan akan menjadi bahasan kita pada siang hari ini Ayat firmannya terambil dari Roma 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19 Roma 5 ayat 17 sampai 19 Sebab jika oleh dosa satu orang Mau telah berkuasa oleh satu orang itu Maka lebih benar lagi Mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia Dan anugerah kebenaran Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu Yaitu Yesus Kristus Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran Semua orang beroleh penghukuman Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang Semua orang telah menjadi orang berdosa Demikian pula oleh ketaatan satu orang Semua orang menjadi orang benar Demikian pembacaan Alkitab untuk kita semua Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Perempuan itu diciptakan Allah sungguh amat baik Itu kata Tuhan dalam kitab kejadian Manusia diciptakan Allah sungguh amat baik Allah menilai penciptaan itu sempurna dan baik Bahkan penciptaan itu juga Dimana Allah dalam konsep ketepatan berpikir Allah Dia tidak hanya menciptakan Adam Tapi dia juga menciptakan perempuan Allah melihat segala sesuatunya Dan dia menaruh hatinya pada perempuan Yaitu hatinya Allah penolong Penolong yang merupakan karakter atau sifat daripada Allah Dia taruh kepada perempuan Bahkan perempuan menjadi sangat ideal Disana ada hidupnya Allah Disana ada hatinya Allah Ada hati atau perasaannya Allah Ditaruh dalam hidup perempuan Ada hidup atau rohnya Allah Itu kita sudah dengar ya Dari pembahasan Ibu Nana Tentang hidupnya Allah ada dalam hidup kita Kemudian ada ekspektasinya Allah Allah punya harapan yang besar ketika dia menciptakan perempuan Kemudian ada cintanya Allah Dan oleh karena cintanya itu perempuan bisa Mengasih orang, memulihkan orang dan memberkati orang lain Bahkan keluarganya Dan ada karakternya Allah Yang lain ada pikirannya Allah Jadi perempuan diciptakan begitu indah, unik, cantik, ada hati, perasaan Allah Hidupnya Allah, ekspektasinya Allah, cintanya Allah, karakternya Allah, pikirannya Allah Luar biasa sekali perempuan Diciptakan begitu unik, indah, lengkap dalam konsep ilahi Namun ironisnya Perempuan menjadi salah Bahkan menyalahkan Mengapa? Karena ketidaktaatan Dan ketidaktaatan itu melahirkan dosa Nanti kita hubungkan dengan pembacaannya Karena ketidaktaatan Dan ketidaktaatan itu melahirkan dosa Perempuan menjadi tidak lagi maksimal Ada penghalang yang menjadikan perempuan Tidak bisa lagi merayakan hidupnya secara utuh Perempuan menjadi terlecehkan Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nana Perempuan menjadi korban Rapuh Dan menerima ketidakadilan Demi ketidakadilan Perempuan tidak bisa lagi merayakan Keidealannya yang tadi Dalam konsep ilahi Sebagai harapan Allah Dan juga manusia Dan menurut data di Indonesia Kekerasan dalam Radikalisme yang terjadi di Indonesia Lebih banyak kepada kaum perempuan dan anak Dalam sejarah perjuangannya juga tidak sedikit Orang-orang atau kelompok-kelompok Yang berupaya untuk bagaimana memajukan hidup perempuan Membangun hidup perempuan dengan segala cara Supaya perempuan bisa Menerima hak-haknya dan lain sebagainya Apakah perempuan tetap terbelenggu Apakah kita biarkan perempuan Ya udahlah nasibnya perempuan Emang dari dulunya begitu Ya udahlah memang derajatnya perempuan Ya udahlah mau bilang Apakah kita biarkan perempuan itu tetap menangis Apakah kita biarkan perempuan itu tetap terikat Hidupnya terkungkung Hidupnya sementara hari gini Sudah mengalami kemoderanan zaman Kemajuan teknologi Kemajuan pengetahuan Kemajuan gaya hidup dan peradaban Tapi apakah kita biarkan perempuan Mungkin di kota kita melihat semuanya aman Tapi di daerah-daerah Masih ada perempuan-perempuan yang terkungkung Seperti burung dalam sangkar Apakah perempuan tetap terbelenggu Apakah perempuan dibiarkan diam Apakah perempuan menjalani nasibnya saja Apakah perempuan harus memberontak Apakah perempuan harus melawan Supaya ada tindakan balasan dan impas Apakah perempuan hanya menangis saja Bagaimana sikap kita Supaya keidealan perempuan yang diciptakan Allah Yang menjadi ekspektasinya Allah itu menjadi utuh Kembali Sebelum menjawab itu kita perhatikan Balik lagi kepada Ketidaktaatan tidak hanya melahirkan dosa Tapi ketidaktaatan itu Mengakibatkan kefatalan Tadi Ibu Nana juga sudah Menyinggungnya bagaimana dampak dari Ketidaktaatan itu menyebabkan perempuan Menjadi akibat kefatalannya Bagi dirinya Bagi keluarganya Bagi orang lain Bagi masyarakat Bagi gereja Bagi bangsa Sementara perempuan harusnya mengalami Kemaksimalan hidup Potensinya dipakai Tapi Karena ketidaktaatan Karena dosa Gambarnya jadi rusak Potensinya menjadi patah Harusnya dia melangkah lebih jauh Tapi tidak bisa Bahkan terikat dengan segala macam hal Termasuk Problem emosi Dan tidak menghasilkan Generasi yang unggul Roma 5 ayat 17 sampai 19 Ayat firman Tuhan hari ini Bicara Karena dosa Karena pelanggaran Karena ketidaktaatan satu orang Semua orang menjadi berdosa Dalam bacaan ini konteksnya Bicara soal Adam dan Kristus Memang disitu tidak disebut Hawa Tapi kita tahu persis Peristiwa jatuhnya manusia Kedalam dosa di awal Disitu ada Adam Disitu ada Hawa Hawa disebutkan menjadi Pemicunya Jadi penyebabnya Tapi yang jelas Tidak Adam disitu saja Tapi ada Hawa Ada perempuan Disitu juga Dan karena Ketaatan Atau Karena ketidaktaatan itu Maka Disebutkan Kejatuhan Adam dan Hawa Menjadi simbol Ketidaktaatan Manusia Apa yang membuat Hawa tidak taat? Karena keinginan daging Karena keinginan mata Karena keangkuhan hidup Ada ular Iblis yang menipu manusia Dan ada tiga hal Yang selalu datang dari Iblis Satu Yohanes Duitat 16 Yang selalu datang dari Iblis Untuk menggoda Untuk Membujuk kita Ada keinginan daging Keinginan mata Keangkuhan hidup Yang bisa membawa kita Menyeret kita Dan kita menjadi Tidak taat Ular atau Iblis itu Datang seperti Iklan Menawarkan Menggoda Kita Memilih Manusia Membuka celah Manusia Memilih Dan menyerahkan Free willnya Free will itu Kehendak bebas Kemauan bebas Setiap kita punya Kehendak bebas Punya kemauan bebas Untuk ketiga hal itu Dan Hawa Memilih Untuk Ikut Apa yang dikatakan Ular Padahal Ular sedang membangun Asumsi-asumsi lain Tentang Perintah alat Dan Hawa Membuka Dirinya Untuk Setuju Dengan Tawaran Ular Atau Iblis Yakobus 1 14-15 Tetapi tiap-tiap orang Dicobai oleh Keinginannya sendiri Karena Ia diseret Dan dipikat Olehnya Dan apabila Keinginan itu Telah dibuahi Ia melahirkan Dosa Dan apabila Dosa itu Sudah matang Ia Melahirkan Maut Ketidaktaatan Melahirkan Dosa Dan Berujung Pada Maut Ketidaktaatan Pada Firman Menjadi Penghalang Perempuan Cafa Kenapa Kenapa Dikatakan Demikian Karena Manusia Yang saya Sebutkan Tadi Perempuan Sebagai Pemberi Pemberi Kehidupan Disadari Atau Tidak Salah Satu Penghalang Yaitu Ketidaktaatan Pada Firman Mungkin kita Anggap Sepela Biasa Tidak 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 Perhatikan Kita Ini Sumber Kita Disebut Ibu Ibu Apa Apa Ke Orang Lain Apakah Kita Akan Mau Transfer Ketidaktaatan Kehidupan Kehidupan Yang Mau Kita Tampilkan Kehidupan Apa Yang Mau Kita Bagikan Secara Khusus Dalam Keluarga Kita Untuk Suami Untuk Anak Untuk Orang Tua Untuk Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Untuk Orang Orang Yang Kita Layani Untuk Orang Orang Yang Kita Mentori Dan Lain Sebagainya Pertanyaannya Adalah Apakah Perempuan Bisa Berubah Dengan Segala Hal Yang Terjadi Tadi Langkahnya Hidup Dalam Kelimpahan Kasih Karunia Allah Dalam Anugerah Kebenaran Yesus Hidup Dalam Kebenaran Firman Tuhan Hidup Dalam Ketaatan Menyerahkan Kehendak Bebas Kita Kepada Ketaatan Akan Firman Tuhan Pastikan Bahwa Saya Hidup Dalam Kasih Karunia Dan Anugerah Allah Kenapa Dalam Bacaan Kita Disitu Dikatakan Sebab Oleh Karena Satu Orang Hidup Dalam Kebenaran Maka Semua Orang Hidup Dalam Kebenaran Oleh Karena Satu Orang Hidup Dalam Ketaatan Maka Semua Orang Mengalami Ketaatan Orang Itu Adalah Yesus Kristus Itu Bacaan Yang Kita Baca Ketidak Taatan Pernah Terjadi Waktu Adam Dan Hawa Tapi Ketika Dihubungkan Dalam Kitab Roma Allah Mengambil Langkah Dan Inisiatif Allah Mengasihi Allah Mengampuni Allah Menghadirkan Yesus Untuk Menjawab Ketidaktaatan Yang Pernah Terjadi Yang Membelenggu Yang Mengikat Bahkan Menjadi Turun Temurun Dari Generasi Ke Generasi Dan Allah Di dalam Yesus Kristus Dia Menjadi Manusia Yang Tampil Dengan Ketaatan Bahkan Filipi 2 Disitu Dikatakan Ia taat Bahkan Sampai Mati Di Kayu Salib Ketaatannya Itu Dimunculkan Supaya Orang-orang Yang Terikat Yang Terbelenggu Dalam Ketidaktaatan Akibat Dosa Manusia Itu Dibebaskan Hidupnya Dan Itu Yang Dikerjakan Yesus Dia Tidak Hanya Menyelamatkan Atau Membebaskan Hidup Satu Orang Ketaatan Yesus Membebaskan Hidup Semua Orang Termasuk Ibu-Ibu Dan Saya Ketaatan Yesus Inilah Yang Dia Lakukan Begitu Tekun Yang Dia Lakukan Dengan Baik Yang Dia Lakukan Dengan Kepasrahan Yang Aktif Dan Ketaatan Itulah Yang Membebaskan Kita Dan Saya Rasa Kuasa Pembebasan Ketaatan Yesus Itu Tidak Hanya Menyentuh Soal Keselamatan Kita Tapi Juga Dia Menjadi Spirit Yang Menggairahkan Kita Untuk Kita Hidup Dalam Ketaatan Ketaatan Firman Ketaatan Ketaatan Kita Kepada Otoritas Ketaatan Ketaatan Kita Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Yesus 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 Teladan Ketaatan Buat Kita Dan Pengaruh Ketaatan Yesus Membebaskan Hidup Banyak Orang Dia Hidup Dan Dia Pernah Membebaskan Seorang Ibu Yang Sakit 12 Tahun Pendarahan Dia Hidup Dan Dia Pernah Membebaskan Seorang Ibu Yang Seorang Perempuan Yang Kedapatan Berbuat Dosa Dan Dia Juga Pernah Membebaskan Seorang Ibu Janda Yang Kehilangan Masa Depannya Bahkan Anak Laki-lakinya Meninggal Dan Dia Bangkitkan Supaya Perempuan Mengalami Kebebasan Hidupnya Ketaatan Yesus Mengerjakan Kebebasan Atau Pembebasan Bagi Banyak Orang Termasuk Bagi Para Perempuan Termasuk Ibu-ibu Dan Saya Mari Kita Menyerahkan Kehendak Kehendak Bebas Kita Untuk Taat Pada Firman Tuhan Kita Punya Kehendak Bebas Kita Punya Kendali Untuk Diri Kita Sendiri Tapi Ingat Kehendak Bebas Kita Kalau Kita Mau Gunakan Dengan Baik Taat Akan Firman Tuhan Sehingga Kehendak Bebas Kita Dikendalikan Oleh Firman Langkahnya Kalau Tadi Iblis Itu Selalu Datang Memberikan Keinginan Daging Keinginan Mata Dan Keangkuhan Hidup Keangkuhan Hidup Itu Bicara Egoisme Harga Diri Dan Lain Sebagainya Yang Dibanggakan Bagi Orang Orang Yang Belum Mengalami Pemulihan Tapi Yesus Datang Dia Melatih Kita Matius 16 Ayat 24 Untuk Menyangkal Diri Ini bagian Dari Ketaatan Memikul Salib Ikut Dalam Kehendak Menyangkal Diri Kita Memberikan Diri Kita Untuk Bersedia Berubah Untuk Bersedia Mengarahkan Hidup Kita Untuk Melakukan Apa Yang Tidak Biasa Kita Lakukan Mungkin Dulu Kita Suka Membenci Orang Atau Cepat Dendam Sama Orang Tapi Karena Firman Tuhan Mengajari Kita Maka Kita Bersedia Untuk Mengampuni Karena Kita Taat Dan Mengasih Allah Dulu Saya Pembenci Tapi Saya Sekarang Pendamai Dulu Saya Pemfitnah Tapi Sekarang Saya Pembawa Kabar Baik Jadi Ada Penyangkalan Diri Yang Berprogres Dalam Hidup Kita Dalam Buah Ketaatan Kristus Yang Terjadi Bermanifestasi Dalam Kehidupan Kita Memikul Salib Memikul Salib Itu Artinya Orang Membawa Salib Dan Menuju Kepada Tiang Kematian Tapi Memikul Salib Disini Saya Mengarahkan Hidup 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 Kita Berjalan Menuju Kematian Pada Kematian Apa Kematian Terhadap Keangkuhan Hidup Kematian Terhadap Egoisme Kita Kematian Terhadap Ego Kita Yang Terkadang Membuat Kita Berontak Dan Tidak Mau Taat Mari Kita Menyerahkan Itu Supaya Kita Belajar Taat Kemudian Juga Ikut Dalam Kehendaknya Taat Pada Perintahnya Mungkin Tuhan Suruh Kita Hal-hal Yang Kecil Saja Jalan Kesana Atau Memilih Sesuatu Yang Kelihatannya Sederhana Ketaatan Itu Tidak Bicara Hanya Yang Jauh Di Sana Tapi Ketaatan Itu Bicara Kehidupan Kita Sehari-hari Maka Ketika Kita Dekat Dengan Tuhan Kita Turut Pada Perintahnya Maka Kita Tahu Apa Kehendak Tuhan Dalam Kehidupan Kita Ketaatan Pada Firman Allah Membebaskan Kita Seperti Dalam Amsal Disitu Juga Dikatakan Amsal 13 Siapa Meremehkan Firman Ia Menanggung Akibatnya Siapa Taat Pada Perintah Dia Akan Menerima Balasan Yang Baik Jadi Ketaatan Pada Firman Membebaskan Kita Karena Firman Itu Kristus Sendiri Jadi Waktu Kita Takut Kita Taat Pada Firman Tuhan Yang Menegur Kita Yang Menguatkan Kita Untuk Kita Tidak Takut Dan Pada Waktu Kita Pegang Firman Itu Kita Dibebaskan Dari Rasa Takut Waktu Kita Marah Firman Tuhan Yang Menyentuh Bagian Rasa Kita Otak Kanan Kita Yang Menimbulkan Menembulkan Kemarahan Meneguhkan Kita Maka Kita Pegang Firman Itu Dan Kita Berubah Maka Kita Dibebaskan Dari Kemarahan Kekecewaan Kepahitan Tertolak Problem Emosi 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 Liar Juga Termasuk Kita Dibebaskan Dari Kata-kata Sia-sia Kata-kata Binatang Kata-kata Dan lain Sebagainya Bahkan Juga Kita Dibebaskan Dari Trauma Trauma Dendam Kita Yang Membuat Hidup Perempuan Itu Tidak Maksimal Tapi Ketika Kita Taat Kita Dibebaskan Tuhan Bagian Kita Taat Pada Tuhan Dan Perhatikan Ada Banyak Perempuan Yang Harus Kita Tolong Ada Banyak Perempuan Yang Harus Kita Bangunkan Hidupnya Ada Banyak Perempuan Yang Kita Tolong Untuk Memposisikan Diri Mereka Mereka Tidak Mengerti Akan Keterjebakan Mereka Karena Tipuan Tipuan Yang Terjadi Mereka Tidak Mengerti Kalau Mereka Sedang Terjebak Dalam Keadaan Yang Buruk Karena Ketidak Taatan Mereka Mereka Butuh Orang Yang Menyampaikan Kebenaran Mereka Butuh Tangan Yang Membebaskan Mereka Butuh Firman Tuhan Dan Saya Percaya Kita Semua Yang Hadir Di Ruang Jum Ini Kita Yang Memiliki Hidupnya Allah Hatinya Allah Tuhan Mau Ketaatan Kita Juga Mengerjakan Kebebasan Bukan Hanya Kita Keluarga Kita Tapi Orang Lain Dalam Kehidupan Kita Mari Bergerak Tidak Hanya Membanggakan Ketaatan Yang Ada Tapi Bergerak Untuk Kita Keluar Dan Membawa Perempuan Perempuan Mengalami Kebebasan Pemulihan Pertolongan Keselamatan Dari Tuhan Amin Saya Serahkan Kepada Ibu Nana Liur Ya Terima Kasih Ibu Ina Untuk Sharing Firmannya Kita Dapat Mengambil Kesimpulan Bahwa Soal Taat Atau Tidak Taat Tadi Dibilang Free Will Ya Itu Adalah Pilihan Keputusan Kita Kita Bebas Memilih Untuk Taat Atau Tidak Taat Tapi Kita Tidak Bebas Memilih Konsekuensinya Ketaatan Selalu Mendatangkan Berkat Ketidak Taatan Selalu Mendatangkan Kutuk Dan Kematian Seperti Yang tadi Disampaikan oleh Dosa Satu Orang Semua Orang Juga Berdosa Tapi oleh Ketaatan Satu Orang Semua Juga Boleh Dibenarkan Nah Ibu Ibu Kita Akan Masuk Kedalam Kelompok Kita Akan Diskusikan Ada Pertanyaan Diskusi Yang Sudah Dibagikan Di chat Kita Ibu Ibu Nanti Bisa Baca Disitu Saya Akan Membagi Ibu Ibu Dalam Kelompok Secara Otomatik Jadi Nanti Ketemu Siapa Dengan Siapa Di sana Itu Semua Diatur Oleh Sistem Nah Nanti Ibu Ibu Bisa Tunjuk Satu Orang Untuk Jadi Yang Mengatur Diskusi Dan Juga Yang Menyampaikan Mempresentasikan Hasil Diskusi Ketika Waktu Diskusi Kita Sudah Selesai Saya Akan Kasih Waktu Kita 15 Menit Untuk Kita Berdiskusi Mungkin Nanti Semua Akan Terbagi Sebentar Saya Catat Dulu Yang Kelompok Satu Kelompok Ibu Betris Kemudian Kelompok Duanya Kelompok Ibu Vina Ibu Vina Jane Kelompok Tiga Kelompoknya Ibu Adriana Supaya Nanti Begitu Penyampaian Materi Saya Tidak Susah Untuk Memanggil Ibu Ibu Kita Akan Bagi Jadi Empat Kelompok Kemudian Kelompok Empat Ibu Alni Ya Boleh Sambil Ibu Nana Menyiapkan Kelompok Pertanyaannya Adalah Ada Tiga Yang Pertama Apa Saja Yang Masih Menjadi Penghalang Kemaksimalan Dalam Hidup Saya Saat Ini Kemudian Yang Kedua Bagaimana Dengan Hidup Ketaatan Kita Sudahkah Ketaatan Kita Pada Kristus Membebaskan Kita Keluarga Kita Lalu Yang Ketiga Sebagai Perempuan Cava Siapakah Orang Yang Rindu Kita Tolong Untuk Mengalami Pemulihan Atau Pembebasan Dari Tuhan Ya Kita Kita Akan Segera Masuk Kelompok Dan Kita Akan Ketemu Lagi Kembali Ke Ruangan Ini 15 Menit Baik Baik Kita Akan Mempresentasikan Hasil Diskusi Kita Dalam Kelompok Ada Empat Kelompok Tadi Kita Mulai Dari Kelompok Pertama Kelompok Ibu Petris Silakan Siapa Yang Bertugas Untuk Mempresentasikannya Suaranya Ibu Petris Masih Tertutup Sudah Bu Ya Sudah Selamat Siang Teman-teman Tadi Karena Waktunya Juga Mepet Jadi Tanya Cari Pertanyaannya Tidak Berapa Ketemu Jadi Kita Akan Saya Sampaikan Apa Yang Bisa Kita Simpulkan Dari Waktu Sedikit Ini Kalau Tidak Pertanyaan Pertama Adalah Apakah Yang Menjadi Penghalang Kita Untuk Menjadi Taat Sebagai Cafa Ya Menurut Kelompok Kita Penghalang Utama Adalah Waktu Jadi Kita Ada Kadang Kesulitan Juga Membagi Waktu Dengan Di Tengah Kesibukan Jadi Antak Prioritas Untuk Tuhan Prioritas Untuk Keluarga Itu Menjadi Kadang-kadang Agak Rancu Begitu Jadi Tertumpuk Tumpuk Mungkin Kadang Badan Juga Sudah Capek Kemudian Juga Penghalang Yang Selama Ini Kita Menjadi Tidak Taat Tanpa Sengaja Adalah Ekspektasi Kita Tentang Konsep ideal Di pikiran Kita Sendiri Jadi Dalam hal Ini Yang Tidak Taatnya Adalah Kita Berkurangnya Kasih Kepada Kepada Orang Lain Karena Kita Terlalu Mempunyai Konsep Yang Ideal Padahal Seharusnya Kita Harus Mengutamakan Kasih Menurut Perintah Tuhan Dan Yang Kedua Adalah Pertanyaannya Bagaimana Dengan Hidup Bagaimana Dengan Hidup Kita Ya Bu Ya Ini Masih Belum Terlalu Banyak Dibicarakan Karena Pertanyaannya Tadi Kehapus Halo Ya Saya Dengar Bu Oh Ya Saya Kalau Boleh Jawab Pertanyaan Tiga Langsung Ya Bu Ya Siapa Orang Yang Rindu Kita Tolong Yang Pasti Adalah Lingkaran Pertama Adalah Keluarga Kita Anak Anak Dan Suami Kita Ya Seperti Itu Yang Tadi Sempat Kita Bicarakan Bu Ya Terima Kasih Ya Terima Kasih Ibu Betris Dan Kawan-kawan Selanjutnya Kelompok Yang Kedua Kelompoknya Ibu Vina Dan Kawan-kawan Silahkan Siapa Dari Kelompoknya Ibu Vina Yang Bertugas Untuk Menyampaikan Presentasinya Ya Bu Dari Kelompok Ibu Vina Jane Saya Mau Menyampaikan Tadi Kami Ada Tiga Kelompok Kak Yati Ada Tiga Orang Kak Yati Saya Dengan Ibu Vina Dari Hasil Percakapan Saya Dengan Ibu Vina Karena Kak Yati Ada Di Perjalanan Pertanyaan Yang pertama Yang menjadi Penghalang Itu Cara Berpikir Cara Berpikir Dan Sikap Hati Kita Yang Masih Kadang Tidak Mau Hidup Berdasarkan Firman Tuhan Itu Sendiri Lalu Bagaimana Dengan Hidup Ketaatan Kita Yang Kita Masih Harus Terus Belajar Merendahkan Hati Memberi Diri Untuk Dibentuk Sesuai Dengan Firman Lalu Siapa Orang Yang Rindu Untuk Kita Tolong Dan Mengalami Pemulihan Dari Tuhan Yang Pertama Adalah Keluarga Lalu Perempuan Perempuan Yang Ada Di Sekitar Itu Hasil Percakapan Kami Di Kelompok Terima Kasih Ya Terima Kasih Ibu Rohani Dan Kawan-kawan Kelompok Yang Ketiga Kelompok Ibu Adriana Dan Kawan-kawan Silakan Siapa Yang Bertugas Untuk Menyampaikan Presentasinya Shalom Selamat Siang Selamat Siang Ibu-ibu Syafa Kalau dari Kelompok Kita Yang Pertama Pertanyaan Yang Pertama Yang Menjadi Penghalang Bagi Kita Saat Ini Ada Ada Yang Karena Waktu Yang Tersita Oleh Karena Salah Satu Hobi Menyait Gitu Yang Penting Enggak Ngurus Ikan Cupang Seperti itu Sampai Kadang-kadang Waktu Untuk Kita Sebagai Ibu rumah Tangga Itu Tersita Tapi Puji Tuhan Di sini Kita Harus Bisa Membagi Waktu Antara Hobi Dan Kewajipan Kita Sebagai Ibu-ibu Syafa Yang Mempunyai Tanggungjawab Untuk Pekerjaannya Hari Lepas Hari Sebagai Ibu rumah Tangga Walaupun Sebagai Pekerja Juga Tidak Luput Dari Pekerjaan Pekerjaan Seorang Wanita Penghalangnya Kadang Itu Saja Yang Kedua Sudahkah Kita Taat Kalau Untuk Taat Itu Sebenarnya Butuh Proses Jadi Setiap Saat Kita Harus Kalau Kita Menghadapi Segala Sesuatu Kita Harus Ingat Kembali Akan Firman Tuhan Bahwa Dengan Taat Kita Akan Mendapat Berkat Itu Aja Terus Kadang Pak Angus Terkadang Lupa Lupa Dengar Di Apa Ada Beberapa Ibu Yang Bicara Kalau kita Kadang suka Lupa Terlalu Asik Di zona Nyaman Kita Jadi Kadang-kadang Suka Lupa Untuk Taat Tapi Puji Tuhan Sebagai Wanita Sapa Apa Yang Sudah Kita Terima Firman Dan Kebenarannya Harus kita Lakukan Untuk Selalu Taat Kemudian Untuk Pertanyaan Yang ketiga Yang Rindu Yang Kita Tolong Yaitu Sebenarnya Pribadi Diri Sendiri Dulu Kita Harus Merubah Diri Kita Untuk Bisa Memancarkan Kasih Kepada Orang Lain Kemudian Orang-orang Yang Terdekat Yaitu Keluarga Suami Anak-anak Orang tua Yang Masih Tinggal Bersama Kami Di rumah Itu Aja Terima Kasih Ya Terima Kasih Ibu Adriana Dan Kawan-kawan Dari Kelompok Tiga Berikutnya Dari Kelompok Empat Ibu Alni Dan Kawan-kawan Silahkan Siapa Yang Akan Mempresentasikannya Ya Terima Kasih Bu Nana Kesempatannya Kalau kami Dari Kelompok Empat Tadi Kami Bertiga Satu Kelompok Saya Bu Joyce Dan Ibu Gilda Dari Pertanyaan Pertama Yang Menjadi Penghalang Terbesar Kami Bertiga Adalah Satu Kesombongan Kesombongan Dalam Arti Merasa Merasa Bisa Merasa Mampu Sendiri Tanpa Bantuan Orang Lain Sehingga Di satu Waktu Yang Tuhan Membuat kita Akhirnya Menyadari Bahwa Kesombongan Itu Tidak Baik Dan Tidak Benar Itu Bentuk Ketidak Taatan Kita Yang Kedua Adalah Kesombongan Dalam Wujud Meminta Maaf Kepada Orang Lain Terutama Kepada Keluarga Terus Yang Berikut Penghalang Terbesar Adalah Seringkali Menunda Waktu Dengan Menunda Waktu Membuat Kita Tidak Maksimal Menjadi Seorang Cava Yang Kedua Adalah Pertanyaannya Bagaimana Hidup Ketaatan Kita Kami Bertiga Menyadari Ketaatan Kita Seringkali Turun Naik Seperti Kalau Bu Gilda Tadi Bila Naik Gold Coaster Seringkali Kita Ada Di Puncak Yang Kita Bisa Lakukan Ketatan Saatnya Kita Turun Merasa Udah Di Zona Aman Kita Dan Kita Tidak Melakukan Itu Tadi Dibahas Enggak Pas Gampang Taatnya Itu Dalam Situasi Apa Situasi Yang Kalau Kita Tadi Bilang Bersama Situasi Yang Membuat Kita Nyaman Yang Ngenakin Kita Kita Taat Yang Nggak Enakin Susah Taat Apalagi Tadi Kalau Ibu Gilda Bilang Pengakuannya Kalau Situasi Yang Untuk Keluarga Susah Minta Maaf Terbalik Kita Belajar Bersama Sebenarnya Itu Tidak Baik Jadi Kita Harus Keluar Dari Ketidak Nyamanan Kita Untuk Bisa Melakukan Ketaatan Yang Ketiga Pertama Yang Kita Lakukan Suami Anak Anak Dan Orang Di Sekitar Kita Karena Apa Yang Kalau Kita Lakukan Dalam Ketidak Maksimalan Yang Tadi Menjadi Penghalang Tanpa Kita Sadari Orang Orang Di Samping Kita Itu Akan Melihat Dan Mengikuti Apa Yang Kita Lakukan Dalam Bentuk Ketidak Tata Itu Itu Saja Kami Dari Kelompok Empat Terima Kasih Untuk Ada Kita Kegiatan Begini Pembelajaran Begini Kita Bisa Saling Terbuka Mengaku Dosa Masing-masing Tapi Saya Berharap Setelah Mengaku Dosa Bertobat Nanti Kita Akan Bahas Karena Ini Masih Bagian Dari Sesi Dua Mengaku Dosa Adalah Perintah Mengasih Adalah Perintah Bertobat Adalah Perintah Nanti Kita Akan Bahas Dalam Pertemuan Berikutnya Terima Kasih Ibu Semua Untuk Presentasi Hasil Kelompoknya Kita Tidak Ada Yang Menyalahkan Atau Membenarkan Tapi Kita Belajar Untuk Saling Terbuka Saling Mengaku Dan Respon Terhadap Kebenaran Firman Tuhan Selanjutnya Saya Kembalikan Kepada Ibu Geraldina Untuk Closing Statement Dan Doa Untuk Menutup Seluruh Kegiatan Kita Hari Ini Silahkan Ibu Terima Kasih Ibu Nana Terima Kasih Ibu Yang Dikasihi Tuhan Orang Yang Mengasih Allah Adalah Orang Yang Hidupnya Taat Dan Itu Menjadi Manifestasi Hidupnya Allah Ada Dalam Hidup Kita Karena Karakter Allah Terbentuk Atas Kita Dan Kalau Kita Melihat Tadi Dari Bacaan Eh Pertanyaan Bentuk Ketaatan Yang Perlu Kita Bangun Yaitu Menyediakan Waktu Waktu Yang Seimbang Kita Adalah Orang Orang Yang Taat Bijaksana Dan Kita Tahu Bagaimana Kita Bisa Mengatur Mengendalikan Waktu Termasuk Komitmen Komitmen Kita Menjadi Bentuk Ketaatan Komitmen Melayani Keluarga Komitmen Melayani Dalam Gereja Komitmen Komitmen Yang Kita Bangun Mungkin Pernah Kita Lupakan Atau Kita Tidak Taati Lagi Saya Mengingatkan Kita Untuk Kita Perhatikan Komitmen Kita Baik Terhadap Tuhan Keluarga Dan tanggung jawab-tanggung jawab yang terkait dengan kehidupan kita Kemudian kita Juga Belajar Taat Belajar Untuk Mengerjakan Perintah Tuhan Yang tadi sudah disenggung dari ibu-ibu kurang mengasih Rendah hati Tidak Mengampuni Tidak minta maaf Itu Perintah Tuhan Ketika kita memilih untuk Menahan Maaf Atau Tidak Mengampuni Kita Sedang Tidak Taat Dan Mari kita Mengikuti Perintah Tuhan Mengasih Mengampuni bukan Perintah Atau supaya menyenangkan Orang yang sedang kita Hadapi Tapi kita sedang menunjukkan Ketaatan kita Saya mengampuni Saya mengasihi Karena saya taat pada perintah Allah Allah yang sudah mengasihi saya Kemudian Berikan hidup kita juga Untuk ambil bagian Ketaatan itu tidak hanya menjadi Spiritual journey Perjalanan rohani kita yang Kita catat Baik Lalu kita alami Kita saksikan Tapi Ketaatan kita juga Membuat kita gelisah Untuk membangun hidup Perempuan yang lain Kita menolong Keluarga kita itu Sudah pasti Itu bentuk ketaatan kita Dan masih banyak Orang-orang juga Termasuk perempuan Yang perlu kita tolong Untuk mengalami Berkat dari Ketaatan Yang kita boleh bagikan Kepada mereka Tetap taat Walaupun Apapun Biarpun Meskipun Itu terjadi Dalam hidup kita Percayalah Bahwa ketaatan Yang kita lakukan Kepada Tuhan Mendatangkan Berkat Untuk itu Mari kita Sama-sama Menyerahkan Hidup kita Kepada Tuhan Ketaatan Ketaatan Tidak hanya bisa Karena kekuatan Kita sendiri Tapi ketaatan Kita perlu bersinergi Kerjasama dengan Roh Kudus Untuk menuntun kita Belajar Taat Saya mengajak kita Nyanyi lagu Kekuatan di hidupku Kepada Tuhan Kepada Tuhan Kepada Tuhan Buat kita Buat kita Kepada Tuhan 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 Dalam tanganmu Seluruh hidupku Tak akan goyang Selamanya Tak akan goyang Selamanya Bapak dalam sorga Bapak dalam sorga Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Firman kebenaran Telah kami terima Dan kami percaya Kuasa roh kudus Menolong kami Untuk kami Dibentuk Tuhan Kami sekarakter Dengan Tuhan Kami memiliki Hatinya Tuhan Pikiran Perasaannya Tuhan Dalam hidup kami Sebagai perempuan Yang Tuhan Berikan predikat Penolong Tuhan Ini kami Dan kami percaya Kekuatan roh kudus Terus bekerja Atas kami Di dalam nama Yesus Ketaatan Tuhan Yesus Kristus Menjadi teladan Buat kami Ketaatan Yesus Yang membebaskan kami Kami mengucap syukur Ya Tuhan Impartasikan Tuhan Ketaatanmu Buat kami Para perempuan Yang ada di ruang Jum ini Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terjadilah Ketaatan Yang dari Tuhan Itu membentuk kami Sehingga kami Pulang Atau keluar Dari Jum ini Kami menjadi Pelaku-pelaku Firman Kami Mentransfer Kehidupan Yang taat Kepada orang lain Mulai dari Diri kami Keluarga kami Orang-orang Yang ada di sekitar kami Bahkan kerinduan kami Lebih jauh Daripada itu Lagi ya Bapak Menolong Orang-orang lain Tuhan yang belum Mengenal Yesus Biarlah mereka Juga mengalami Kebebasan hidup Dan mereka Ketemu Tuhan Dan mereka Diselamatkan Tuhan Berkati kami Semua perempuan Pemberi kehidupan Hidupnya Allah Ada dalam hidup kami Dan kami Boleh terus Tampil Dan hidup Dalam Keseharian kami Menjadi seorang Ibu Yang memberi kehidupan Dalam pola pikir Pola rasa Pola tindak Pola respon Dan pola komunikasi Kami Berkati ya Kami ya Bapak Ada banyak Pergumulan-pergumulan Bahkan Penghalang-penghalang Kami Tuhan Yang membuat Kami tidak maksimal Bapak kami berdoa Kami serahkan Penghalang kami Yang sudah kami Akuita Di dalam diskusi Kepadamu Roh Kudus Tolong kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau yang mengajari kami Untuk taat Dan biarlah kami Menggunakan Kehendak bebas kami Untuk taat pada Tuhan Dan kami tidak Ijinkan Pengaruh Iblis Dalam bentuk Apapun Mencoba Mengganggu Kehendak bebas kami Kami tolak Patahkan Semua perkara Iblis Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terpujilah Tuhan Yesus Yang baik Atas hidup kami Kami percaya Kami dapat berkat Dalam taat Kepada Tuhan Kami mengucap syukur Kepadamu Bapak Dan kami akan Menyelesaikan Pertemuan hari ini Ibu-ibu Terimalah Berkat dari Tuhan Damai sejahtera Allah Yang melampaui Segala akal Akan memelihara hati Dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Dari saat ini Sampai Selama Lamanya Amin Saya serahkan kepada Ibu Nana Ya terima kasih Ibu Geraldina Ibu-ibu Ya kita sudah belajar bersama Bagaimana Ketaatan itu punya pengaruh Untuk Membebaskan Ya kita mendengar bahwa Kebenaran itu Memerdekakan kita Tapi Kebenaran memiliki Kuasa untuk Memerdekakan kita Selama Kebenaran itu Kita taati Power statement kita Masih ingat Ibu-ibu Satu ounce Ketaatan Lebih berharga Dari Satu ton Doa Boleh kita ucapkan Bersama-sama Satu ounce Ketaatan Lebih berharga Dari Satu ton Doa Mari kita belajar taat Kita melatih Ketaatan kita Minta Tuhan terus Untuk memberikan Hati yang baru Roh yang baru Hati yang mau taat Terus menerus Kita belajar Gagal Bangkit lagi Ya terima kasih Untuk Semua Sekali lagi Untuk Ibu Geraldina Untuk Ibu Rohani Untuk Ibu Gilda Untuk Ibu Alni Tim yang bersama-sama Melayani Di Marinda Ministri ini Dan Kita Kami berharap Tuhan Berkenan Kita akan ketemu lagi Dua minggu Setiap hari Jumat Ya Dua minggu Kita ketemu Untuk belajar bersama Untuk Membahas Materi-materi Camp Yang Pernah kita pelajari Waktu di camp Sangat terbatas Untuk Mempelajari Satu sesi Banyak poin Di situ Gitu ya Hanya 45 sampai 60 menit Makanya kita Akan Berdalam lagi Di pertemuan-pertemuan ini Saya berharap Kita tetap Antusias Supaya kita Boleh bertumbuh Bersama Menjadi Wanita-wanita Penolong Yang memberi Kehidupan Terima kasih Untuk setiap Ibu yang hadir Salam sehat Salam Buat seluruh Keluarga Tetap Semangat Tetap Berjuang Untuk menjadi Taat Karena Ketaatan Mendatangkan Berkat Dan ketidak Taatan Selalu Mendatangkan Kutuk Dan Kematian Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Sebelum Bubar Kita mau Foto Bersama Dulu Boleh Yang Wajahnya Tidak Nampak Boleh Ditampak Dulu Wajah Cantikmu Yuli Yuli Iya Mana Wajah Masa Tembok Ya Kayaknya Cuman Satu Halaman Keluarkan Semua Wajah Wajah Cantiknya Walaupun Belum Mandi Sore Mandi Siap Hadap Kamera Kasih Senyum Yang Terbaik Satu Dua Smile Ya Ya Terima kasih Ibu Ibu Untuk Kehadirannya Ya Tuhan Yesus Memberkati Maaf Tidak Tadi